Ya lalu bagaimana proses pemantauan hilal hingga sore hari ini? Pemirsa telah ada rekan-rekan kami, Firda Jumarni di Bakas, Resolusi Selatan. Dan kita tanyakan langsung, Vita. Ya, ini ke rekan Andro Beda Merkuri yang ada di Tanah Suci. Andro, untuk di sana sudah ditetapkan kah? Kapan idulat akan dilaksanakan? Sudah, Vita. Kami juga luar biasa di sini dapat informasi dari pemerintah Arab Saudi. Mereka menggunakan sistem Riyatu Hilal di mana Mahkamah Agung Kerajaan. Jadi istilahnya Mahkamah Agung Kerajaan. Kami juga baru dengar ini. Mereka melibatkan seluruh pengadilan yang ada di sini untuk memberikan hasil berkait dengan pantauan hilal atau tropong duen sadit yang ada di kawasan Arab Saudi. Dan hasilnya sudah ditentukan bahwa awal 1 Juni jatuh pada hari ini. Ini 7 Juni, kemudian puncak haji yang mengikut di Arabah nanti. Insya Allah pada tanggalnya 15 Juni 2024. Sehingga untuk rakyat Hari Duhana yang 10 Juni Jatuh pada tanggal 16 Juni 2024. Saruhan ini sudah diinformasikan oleh Autoritas Kerajaan Arab Saudi kemarin sore. Tepatnya dan hari ini mawal 1 Juni Jatuh tahun kami begitu ramai sekali. Sudah masuk insya Allah ini pantai pada haji nantinya. Persiapan sudah mulai terlihat dan mengkak Mahkamah Agung Kerajaan Arab Saudi. Jum'ah dari berbagai penjubungnya sudah menemui Masjid Al-Haram. Sebagai gambar saja pemirsa untuk Anda bahwa mereka yang hari ini menaikkan soal Jum'at datang bukan 1 atau 2 jam sebelum kemudian azan. Tapi sejak pagi hari mereka sudah berkumpul di Masjid Al-Haram yang berdiri dari tempat lantai ini. Saya akan melihatkan kepada Anda inilah situasi terkini di Masjid Al-Haram. Kalau untuk siang hari ini kita sekitar 20 menit lagi menunggu kumandang azan. Jadi suara saya sengaja turunnya saya sedikit hajilkan pelumannya. Karena di kolom kiri sedang usuk berzikir, kemudian membaca Al-Quran dan juga menunggu cerama Jum'at yang akan disampaikan langsung oleh Imah Besar Masjid Al-Haram. Ini kami posisinya ada di lantai paling bawah sehingga Jum'at cawan haji dari berbagai pejabat dunia bisa mengenakan baju koko atau gans. Tapi kalau untuk sholat proses di depan keabah mereka wajib mengenakan kain ikhron apalagi di lantai atas. Inilah kondisi terkini pemirsa di Masjid Al-Haram jalan ibadah pada hari ini. Kami pastikan juga bahwa hampir seluruh Jum'at dari berbagai dunia sudah terkonsentrasi di Amerika Arab Saudi untuk mengikuti rangkaian. Kebanyakan dari mereka memang sebuah jalan besar mengambil ibadah haji tamatu istilahnya. Jadi mereka mengandalkan Allah terlebih dahulu, tawah, sa'i dan juga tah'alus. Banyak mereka di Amerika Arab Saudi. Tapi banyak juga dari mereka setelah mereka mengandalkan umpoh, mereka melakukan sunnah. Jadi tawah sunnah mereka mengenikah bahwa selama tujuh kali tanpa melakukan sa'i. Itu biasanya dilakukan oleh Jum'at Haji, Masjid Al-Haram, dan di Mekah berkali-kali. Ada yang melakukan tawah sunnah selama dua atau tiga kali lebih. Sepertilah pemirsa kondisi di Masjid Al-Haram. Kalau untuk kondisi cuaca dan juga suhu memang sangat pluktuatif. Biasanya kalau 12 orang Arab Saudi bisa merekati angka sekitar 4.3 sampai 46 derajat celcius. Oleh karena itu pantuan kami juga di dalam Masjid Al-Haram ini yang hampir semua sisi atau sudut bangunan memiliki dispenager zam-zam. Dan itu sifatnya bebas, tak terbatas, siapapun boleh mengkonsumsi zam-zam. Ada pilihannya pula, ada yang dingin dan juga ada yang tidak dingin untuk menjaga kondisi tubuh para Jum'at yang ada di sini. Tetap fit dan juga bugar. Yang terpatuan kami hampir seluruh shak atau baris sholat yang ada di sini tetap isi penuh. Bayangkan, mereka datang ke Masjid Al-Haram bahkan ada yang dari subuh tak pulang-pulang. Subuh, Tuhan dan sekarang menanti waktu sholat. Tempat dari Mekah Arab Saudi. Seperti itulah, di Navita dan juga Pena Kintang saya doakan teman-teman kabar petang bisa menyusul ke Tanah Suci. Karena ada tempat-tempat yang mustajab, yang insya Allah doa kita dikabulkan, dosa-dosa kita di masa lampau dihapus oleh Allah SWT. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, doakan kami terus sehat agar bisa menginformasikan berbagai kegiatan, perangkaian, ibadah haji. Sampai incak nanti ya. Incak di Arabah, insya Allah pada 9 Mei. Pena dan juga, Gina Fita, saya kembalikan ke Jakarta. Amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih dan Romeda Mercury melaporkan langsung dari Mekah Arab Saudi.